Apakah masa kebanyu, cerwaku menyatikkan Shalom, alaikum beshem, yasuh hamasya Marahia koti, kembali ya kita jumpa mitres kita Tapi kali ini kita akan membahas topik yang luar biasa Not condemnation, but invitation from the Father Tidak ada penghakiman, tidak ada tudingan Tetapi sebuah undangan dari Bapak Undangan apa? Undangan untuk pulang ke rumah Yuk buka bersama saya ya sebentar Ayatnya itu dari 1 Yohanes atau Yohanan pasal 3 Ayatnya 11 hingga ayatnya yang ke 18 Jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara kita Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal dalam dirinya Demikianlah kita tahu kasih atau ahava hamasya atau Kristus Yakni bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita So kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita Jadi barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya melihat kekurangan Menutup pintu hatinya terhadap saudaranya Bagaimana kekasih Elohim tetap dalam dirinya Karena anakku marilah kita mengasihi bukan dalam kataan atau dengan lidah Tapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran Ya jadi kita sudah baca bersama ya Tadi dari permantuhan Sekarang kembali ke topik kita Sebuah undangan dari Bapak Bukan tudingan, bukan penghakiman Loh artinya apa? Artinya sederhana ini loh Kalau kan dikatakan panggilan sama orang Kristus apa? Saudara kan? Bro Bro and sis Saudara tak dari mana? Kakak beda, akte lahir beda Iya kan? Oh ternyata kita tuh dipanggil pulang Pulang kemana? Ke rumah Makanya dikatakan kalau orang udah check out ya Udah ini kan RIP itu Pulang ke rumah Bapak Jadi apa? Ya kita ini satu keluarga besar Kakak adik Harusnya saling mengasihi Ini sebuah undangan Dan bukan tudingan, bukan penghakiman Ini menjadi koreksi bagi kita Bahwa cinta Ahava Atau kasihnya itu mengingatkan kita Bukan tentang siapa kita Siapa dia Dia Bapak kita Dia yang terima yulian saya Yohanan 3.16 katakan Begitu besar kasih Elohim akan dunia ini Semarangan putra tunggalnya Supaya setiap percaya pada yang tidak benas Dan yang berolah hidup kekal Kita sudah menerima hidup yang kekal itu Kita percaya di dalam dia Maka kita ini anak Yohanan 1.12 Baris-baris menerima diberikan Eh sosia atau kuasa Power Menjadi putra-putri Elohim Artinya apa? Karena kita ini saudara So stop Untuk saling tuding sana-sini Serang sana-sini Menyalakan sana-sini Itu bukan saudara namanya Bukan keluarga Bukan rumah Itu namanya mungkin asrama Atau mungkin penjara kali Nah itu perlu koreksi Kita berada di mana? Kita berada di rumah Sebuah keluarga Putra-putri Elohim Mau tidak memandang apapun Perbedaan warna teologis Sudut pandang Caramu menafsir Alkitab Bagaimana liturgi ibadahmu? No Tapi ini ada sebuah undangan dari Bapak Mengingatkan kita siapa dia Dia Bapak kita yang penuh kasih Dia lebih dahulu mengasihi kita So kita pun wajib mengasihi sesama saudara kita Bahwa kekudusan Membuat kita itu melihat kepadanya Bukan kepada kemampuan kita Melihat apa? Melihat kalau kita bisa mengasihi Itu bukan kuat Bukan gagah kita Bukan karena kita gak ada trauma Kita gak ada luka batin No, no, no Tapi karena kita identitas dalam dia Kita ini putra dan putri Elohim Kita gak akan pernah bisa memberi Kalau kita gak punya Makanya kan tadi dikatakan gini Ya di ayat 16-17 ya Hingga 18 Kamu punya harta Kamu melihat saudaramu kekurangan Terus menutup pintu hati Gak mungkin dong punya kasih Masih mempunyai lida Tapi dengan perbuatan dan kebenaran Artinya gini loh Kalau kita ini benar-benar dalam rumah Home Feel at home Ulang Ngalami kasih Bapak Ngalami kelimpahan So otomatis kita akan berbagi Kita jadi orang itu gak pelit Punya makanan kita bagi Ya Punya tenaga kita bagi Punya dana, daya Bukan ribut masa perpuluhan lagi Bahkan mungkin Sepersetengah kali Atau bukan semua dikasih Kenapa Namanya saudara kok Milikmu milikku gitu Ya kecuali kalau Mungkin konsep dalam keluargamu Keluarga yang terdistorsi ya Mungkin sandwich generation Atau mungkin abang menindas adik bungsu Atau ya mungkin orang tua kawan cerai Ya itu Kalau anda terus memandang kelemahan Anda gak memandang kasih karna Ya anda gak bisa pulih Tapi so please belajarlah You dan I Itu pandang dia Pandang Bapak yang panggil kita pulang Kita jadi saudara Kita satu keluarga besar Elohim Iya kan Bukan kelemahan-kelemahan kita Tapi memandang kekuatan Kristus Christ in us Hope of glory Pengharapan akan kemuliaan Karena Kristus dalam kita So kita mampu mengasihi Kita mampu berbagi Kita gak maling lagi Diberi rumah tuh artinya Kita diberi home Temprat Where do I belong Dimana you dan saya ini Ada disana Kapasitas kita diperbesar Kita bukan cuman bagi Waktu Harta Tenaga Makanya dikatakan Ya di sebelumnya ya 14-15 kita dipindahkan dari Dari gelap Pada terang Itu maksudnya Bahwa kita gak lagi Menci saudara Gak lagi ada spirit Seperti kain terhadap Apple Tapi gimana kita tuh Bisa mengampuni Ya itu kalau baca Sebelumnya Satu yang tiga Itu Itu bicara tentang kain Apple ya Jadi contoh ya Bahwa oleh kasihnya Karena hamasnya Sudah menyerahkan nyawa Untuk kita Kita menyerahkan bagi saudara-saudara kita Karena kita sudah dikasihi Kita sudah menerima Samayim yang memeluk Eretz Kita dipeluk So doa saya Malam hari ini Atau siang hari ini Atau pagi hari ini Anda menyaksikan ini mungkin di luar negeri Dimanapun ya Bukan WIB Biarlah engkau dicama Dengan Ava itu Dicama dengan kasih itu Kasih yang memeluk Kasih yang memulihkan Kasih yang bikin engkau dan aku Feel at home Betapa lebar Dalamnya Tingginya Kasih itu Saya berdoa Anda mengalami ini In the mighty name Yeshua Hamasyah Haleluya Dalam Bapak Putra Rpudus Besiam apa Binsyapasanya Besiam Arawas Besiasua Hamasyah Mosyakon Haleluya Terimalah kasih ini Alergimu bisa pulih Traumamu bisa pulih Keterikatanmu Lepas Kemiskinan Tidak jagi penghalang Sebab Romal 8 katakan Siapa dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Penganiayaan Kelaparan Sang pedang No Gak ada Saat engkau dalam Kristus Menjadi kaya Next level dalam ekonomi Hanya masalah waktu Tinggal engkau menyadari identitasmu Bahwa engkau pulang ke rumah Engkau ada di rumah Bapak Engkau sama dengan Bapak Engkau dan aku anak-anak Bapak Son dan daftar God bless you